Intro Sebagai kembar identik, sekilas memang sulit untuk membedakan antara Adit Riko Pradana dan Adit Riki Pradana. Dua atlet muda andalan Indonesia di lintasan 100 meter. Perkenalan keduanya di dunia atletik dimulai saat pemuda berusia 18 tahun ini masih duduk di kelas 6 SD. Pertama kali disuruh ikut keluarga, siapa guru? Terus ikut klub di Cepu, langsung 3 bulan, sekian lah ada lomba di Jawa Tengah dan juara. Dalamnya kan pertama bola, terus langsung terjun ke atletik, karena baru latihan sebentar, langsung menjuara. Dan sudah menikmati di atletiknya, hasilnya. Tak hanya fisik yang serupa, keduanya juga memiliki prestasi yang nyaris sama di dunia atletik. Di ASEAN School Games 2019, Riko dan Riki yang diturunkan di nomor estafet 4x100 meter putra, sukses membawa tim Indonesia meraih emas. Di nomor 100 meter putra, Riko dan Riki juga menguasai podium. Riko menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 10,73 detik, sementara Riki meraih perunggu dengan catatan waktu 10,92 detik. Catatan waktu yang masih di bawah rekor Nasremaja 10,18 detik yang dibuat oleh lalu Muhammad Zohri. Sekarang ini dapat 3 emas, Alhamdulillah 3 emas. Kalau Riki? Kalau aku 1 emas sama 1 perunggu. Bangga udah juara naik podium berdua kan, udah lama gak naik. Kurang puas, waktunya belum mencari waktu pribadi. Dengan sederet prestasi yang diraih, tidak tertutup kemungkinan bagi Riki untuk menyusul Riko yang telah terlebih dahulu bisa menembus masuk ke skuad Platnas. Keduanya pun sepakat mengidolakan salah satu seniornya di Platnas Atletik Indonesia. Kak Zohri. Kenapa? Ya, lainnya kencang juga sama pribadinya. Baik. Ya, sekarang Kak Zohri sih. Ya, dia kepribadiannya bagus, rajin sholat, rajin beribadah, latin disiplin. Di usianya yang masih belia, perjalanan yang akan dilalui Riko dan Riki di dunia atletik memang masih sangat panjang. Hanya dengan kedisiplinan serta kerja keras, keduanya akan dapat mewujudkan mimpi meraih prestasi di level dunia. Erlangga Wisnuwaji, Soni Sulistiono, Semarang.